Baik, kita jumpa lagi di sesi ke-9 dari Beda Buku Demid Control and Plan, Situation Emergency. Ini adalah buku 9 dan ke-9, berarti sukses atau penutup, dan kami sangat bangga kepada Anda semua, sangat terima kasih Anda sudah mengikuti channel YouTube ini, dan nantinya juga tahun depan ya, tinggal tiga hari lagi, kami akan buka tentang teknik imun kelistrikan di kapal. Dan berikutnya adalah sistem kontrol semua alat-alat pengaman untuk semua pesawat yang ada di kapal. Mari kita simak kembali, International American Organization sudah bagus, dan memiliki lima komite, legal komite itu yang mengharuskan kapal itu memiliki sertifikat-sertifikat, bisa mencapai 25 sertifikat untuk standar dia, kalau di offshore itu sampai 35 sertifikat. Kalau untuk tabut-tabut ya antara belasan sertifikat, untuk tongang-tongang juga belasan, jadi kapal itu harus memiliki sandar, dan setiap sertifikat ini mempunyai nilai-nilai legal. Jadi memang seharusnya betul-betul sertifikat ini berlaku untuk sesuatu yang valid. Makanya ada valid dan expire. Kalau expire, sahabatnya tidak memberikan izin belayang. Jadi teman-teman semua dari lima pihak yang kami santumkan di atas untuk menjadikan kapal layak laut, adalah ada lima power yang, atau lima institusi, atau lima instansi, tidak tahu sebutannya apa saja, supaya wajib melegalkan, mevaliskan semua sertifikat. Yang kedua ini teknik komite, ini tentu waktu pembentangan kapal yang masih baru, yaitu dia yang melihat material-material apa yang dipakai untuk sebuah kapal. Jadi ini yang berlaku pada waktu kapal baru, atau rekondisi. Yang ketiga adalah safety komite. Marine safety komite ini yang selama kapalnya dijadikan, dibuat, itu harus hadir terus, diwakili oleh biroklasifikasi, sampai tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau kapal yang kami sebutkan sampai umur-umur 50 tahun, untuk FSU Argo Arjuna dan FSU Cintana Thomas, itu tetap digawal oleh Marine safety komite. Yang kepanjangan tangannya adalah biroklasifikasi. Jadi biroklasifikasi itu membawa amanah terus-menerus tentang Marine safety komite. Yang keempat adalah environment protection komite. Ini tentu memperhatikan alat-alat apa yang dipakai di kapal yang mencegah terjadinya polusi-polusi di laut, atau pencemaran di laut. Yang kelima adalah installation komite. Jadi ini bersamaan juga dengan pembuatan kapal. Kapal yang sudah dibuat, ruang kapalnya tidak akan berubah. Perubahan itu harus melalui persetujuan dari biroklasifikasi, atau dalam hal ini disetujui berdasarkan AIMO. Selanjutnya sudah ada gangguan. Oh enggak ya, 9. Oleh selanjutnya kembali, saya kira double dengan 48. Semangat pagi teman-teman. Kita sampaikan kepada khususnya untuk manajemen dari kelima pihak, yaitu manajemen dari pemilik kapal, manajemen dari biroklasifikasi, manajemen dari sahabandar, manajemen dari, saya kira kalau untuk pemilik muatan tidak harus, tetapi juga sebaiknya juga tahu, sebaik kapal itu betul-betul yang akan disewa, akan membawa muatannya kapal laik laut. Dan yang kalah penting, yang kalah penting adalah para top manajemen yang ada di kapal. Mari kita simak, ini kondisi masih di Tiaka ya, 99. Ya betul. Ini kapal ini, saya setiap tahun minim dua kali untuk audit terminal dari Tiaka Meri Terminal. Letaknya ada perbatasan merowali dengan luwuk. Jadi ini memang cukup jauh ya. Kalau sekarang sudah singkat, karena bisa langsung ke luwuk, lewat Mangkacar. Kalau dulu harus menginap dulu di Manado, Nah, Manado terbatas dengan pesawat yang kecil. Nah, ini sudah, yang ke-8 itu baru sampai pos-pos security Pandauke. Nah, ini sudah masuk di Pulau Tiaka, di mana ada pos security, dan kita harus lapor lagi, dicatat, yang kartu kuning, kartu merah itu ditukar kartu kuning, dan kartu kuning di sini akan ditukar kartu hijau. Ini adalah tamu-tamu kita, siapapun yang datang, dari direktur ataupun siapapun harus diperiksa. Diperlakukan sama untuk pemeriksaan orang-orang yang memasuk wilayah pos security Tiaka Meri Terminal. Saya sebagai auditornya juga meriksa apakah betul dikerjakan oleh teman-teman security di terminal ini. Baik, ini Bapak, teman-teman, saudara-saudara, ini jangan lihat jawabannya saja, ini sekarang jadi berjabat di Pesahamina. Yang tengah ini adalah Kolonel Marine Rebrahmadi, mungkin ada yang kenal. Beliau sebagai security manager di Medo NSD. Di belakangnya, sana ada saya sendiri, menyaksikan, menulis sendiri, tidak berhenti wakil. Itu lagi tangannya enggak bisa menulis. Ini dua security yang kita hormati juga. Di pos security ini harus dilakukan sama. Baik, setelah dari pos security dikasih kartu hijau, itu ketika mau naik kapal, itu ada dua, ada yang di onsor, yang orang-orang berjeliling, orang-orang mengeboran, dan orang-orang yang mau, tamu-tamu yang mau naik kapal. Di atas kapal juga diberlakukan jawatan tamu yang kantu hijau tadi ditukar dengan buku kantu tamu dari pihak kapal. Ini teman-teman yang memakai baju putih di belakang sana, para perwira, seorang kapten, dan tiga-tiganya kapten ini. Kapten Nadjil Mahkum, Kapten Peter, terus kapten, ya lupa saya nama ini. Jadi ini kamu kita salah satu manajer di Petan untuk menandatangani tamu. Nanti setelah turun dari kapal ini, jadi bed, akan diberikan bed tamu ya, atau visitor. Nah, pada waktu mau turun, visitor itu ditukar dengan bed yang warna hijau dari security tadi, yang di bawah. Nah, bed itu, nggak boleh hilang juga, karena pada waktu turun di jarak akan ditukar lagi bed yang merah. Terusnya merah, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh jatuh ke pasar. Jadi itu diteruskan lagi laporan terakhir ke kantor di Luwuk. Empat jam dari Luwuk. Kalau ini dari jarak ke sini, antara satu jam, dengan perubut yang ketepatannya hampir 30 knot. Ya, ini pustaka kami. Jadi modul ini selesai, bab 9, warna hitam ini semua. Dan nanti next, sedangkan kita bahas teknik listikan, atau simp kontrol, atau permisihan bantu. Nanti kita lihat mana yang terbaik untuk bulan depan ini ya. Baik, manajemen. Saya tidak pernah mimpi juga ini kalau sampai sudah sampai sembilan buku yang kami kupas. Silakan, teman-teman, tombol subscribe menunggu Anda pada waktu kami upload supaya ikut menikmati buku yang baru. Kalau tidak, listrik, simp kontrol ini sangat penting buat teman-teman yang masih ada di kapal. Karena sudah zamannya modern, simp kontrol itu sangat berperan. Berikan tanda like dan berikan tanda share, berikan share kepada teman-teman Anda bagi bagian, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berikan tanda subscribe. Saya ikut perhatikan karena hari libur dua minggu ini ternyata yang nonton atau belajar ilmu profesi ini juga berkurang, sehingga subscribe yang kami tunggu masih jauh dari harapan. Kalau viewernya, teman-teman, saya lihat banyak sekali, sehingga antara viewer dengan subscribe ini terjadi kepincangan yang jauh. Diharapkan teman-teman yang mendengar di bawah kami, itulah dukungan. Kan semuanya gratis. Jadi bisa, saya tidak menjual suara, tapi saya berbagi suara, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, eksperien, sekali lagi, bisa dibaca, tampil jalan, dan setiap modul ada untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang ingin menimba ilmu pengetahuan atau yang sudah berarti untuk menguatkan. Saya induktor, dan memang ini satu hal yang di luar impian saya, menjadi anggota ahli Dewan Penguji Keharian Pelaut ini, dari 350 anggota yang dipilih 14 termasuk saya, yang paling mudah, dan itu satu manugerah kepercayaan. Juga tiga rekor muri ini seluruhnya tidak masuk dalam mimpian saya, tetapi penghargaan yang tiga rekor muri ini bisa dilihat di tubuh kami, tubuh kami jadikan galeri. Ini juga tidak pernah bermimpi ya, jadi memang yang maha kuasa itu ada, saya diberikan biaya siswa untuk akademi selama tiga setengah tahun, kemudian dapat sepuluh tahun kemudian biaya siswa untuk ambil S1-nya selama dua tahun, masalah pertama gaji utuh dan semuanya utuh masih dapat uang salgur, yang ketiga adalah selama satu tahun mengambil S2-s2 dari perusahaan yang sama. Kapal harus layak laut, itu standar AIMO. Tolong teman-teman semua, perhatikan semua bahwa kapal harus layak laut, itu nempel atau melekat bahkan sampai ke dalam rubu hati kita, kapal apapun yang Anda naiknya harus layak laut. juga termasuk kapal non-convention special standard itu juga perlu diperhatikan. Terutama aspek keselamatan jiwa. Teman-teman, kita kepada Bapak-Bapak yang kami hormati, Kepala Otoritas Pelabuhan, Kepala Bandar atau PSDO, periksalah semua alat-alat keselamatan dan keamanan dengan benar. Anda merupakan bagian yang ikut menjerunguskan kapal terbakar tetapi mematang kebakarannya tidak bekerja atau menyangkut nyawa. Walaupun Anda ada di rumah tetapi Anda juga terlibat. Oleh karena itu, bagi petugas yang berkompeten meresai kapal periksalah sungguh-sungguh, tidak perlu. Memang ada request dari sahabat Anda sendiri. Harus ada staff, ATT-4 atau 5, ANT-4 atau ANT-5. Itu minimal, itu ya, minimum. Kalau bisa yang kelas 3 semua, jadi pengetahuan, pengalamannya cukup untuk memahami mana yang bahaya, mana yang tidak. Baiklah, ini karena kaitannya dengan pelajaran ini adalah pelajaran dari keputusan diri dan perhubungan laut tentang DOC. Saya akan berbicara sedikit. Ini beberapa contoh. Biroklasifikasi Internasional, ada delapan, dan semuanya qualified. Untuk menghargokkan kapal sampai 25 tahun tetap sehat. Sedangkan Biroklasifikasi Indonesia masih level nasional, karena belum independen, dan masih dapat, ya, masih pengertiannya, maaf, ini sebagian besar, sebagian besar tipe-tipe lebih separuh. Dalam memercah kapal, itu tidak sungguh-sungguh. jujur saja, boleh dipiralkan, karena itu kalau kata-kata negatif adalah ya juga kepada saya. Saya sendiri punya sertifikat Biroklasifikasi Indonesia, berarti mengatakan bahwa secara umum masih banyak yang tidak qualified, perisannya tidak sungguh-sungguh. Dan masih ada yang kata-kata diselesaikan secara adat, itu untuk diklarifikasi. Melalui YouTube ini sebetulnya tidak etis, tetapi untuk sentilan memberikan motivasi, sedangkan Biroklasifikasi 1-8 itu, kalau yang ada di Indonesia, orang Indonesia juga, ya, membawakan jiwa bangsa kita, bisa tertib, bisa disiplin, bisa komitmen. Tentu teman-teman dari Biroklasifikasi Indonesia, janganlah karena gaji kecil, terus semangatnya jadi kecil, bagian yang diperiksa juga sedikit, karena itu standar internasional maritime organization melalui komitmenya sama, diberlakukan sama. Terima kasih, kami mohon maaf kalau salah kata, karena ini ikut seminar internasional beberapa kali, dan seminar-seminar yang mengelitik, ya. Pengedokan kapal berbenera Indonesia, peraturan dirjen perhubungan laut, tentu kalau sudah merupakan peraturan, ya, kita harus sepatu, menimbang, dan seterusnya, tolong Bapak dan semua laut, ya, taruna-taruni, yang paksakan diri untuk rajin membaca, ini item per item sebaiknya dibaca, tapi saya tidak membacanya, karena anda bisa dengan santai membaca, yaitu keputusan 103, 101, garing 4, di perhubungan laut, 14, jadi tahun 2014, tanggal 30 Januari, sudah berapa tahun, sudah 68 tahun. Mengingat, dan seterusnya, dan memutuskan, ini secara peraturan tersebut, dan seterusnya, kemudian ketentuan umumnya, Pasal 1, dan seterusnya, Bab 1, dan seterusnya, Bab 2, ruang lingkupnya, Pasal 2, dan seterusnya, Bab 3, dan Pasal 3, pelaksanaan pengedokan, atau perlindungan kapal, dan seterusnya, Pasal 4, pengedokan, pemberianan pembaruan, renewal survey, dan sini, saya akan membahas dikit, pengedokan, bagaimana dimasuk dalam Pasal 3, yang 2, dilakukan untuk meresan, dalam rangka sertifikasi keselamatan terdiri dari pemeriksaan pembaruan, renewal survey, dan pemeriksaan antara, intermediate survey. Ini harus naik dok, walaupun hanya sebentar, antara 10 sampai 15 hari. Karena ada pemeriksaan baling-baling, atau propeller, di situ akan kelihatan ketepatan kapal sangat pengaruhnya, sangat besar. Kalau ketempatan kapal terganggu, maka pemakaian bahan bakar akan meningkat. Survey mengatakan dari American Browseping, bahwa antara 42 sampai 50 persen itu pemakaian bahan bakar sama dengan 42 sampai 50 persen dari biaya operasi kapal. Jadi, sebaiknya pengedokan dijalankan terus, yang intermedi, selain pengantian sing anode yang kadang-kadang dipasukan, bukan sing anode asli, tapi celupan hanya tebalnya 3-4 cm saja, padahal seharusnya seluruhnya sing anode untuk berlaku 2,5 tahun lambung kapal itu tahan. Jadi, ini yang memprihatinkan betul teman-teman yang suple sing anode yang palsu, hanya celupan saja, di luarnya saja. Sehingga baru dipakai 6 bulan sudah habis dan mulailah pesi tua itu menjadi makanan karat. yang kedua adalah, sorry, yang pertama provider, kedua sing anode, tiga adalah tritip-tritip atau marine growth, tumbuhan yang nempel itu juga harus dibersihkan. Cukup lama, 2,5 tahun. Jadi, intermediate class survey itu berlaku untuk underwater survey, mantap, bukan untuk repair berbulan-bulan. jadi repair yang bisa dikerjakan di tengah laut, silakan saja. Tapi yang underwater harus dilakukan. Sehingga teman-teman di kapal pun tidak kewalahan. Karena itu sering dituduh pemakaian bahan bakar meningkat, tetapi pengetahuan, pengalaman dari teman-teman yang di darat sampai dikatakan nol ya. Kalau tidak nol ya pasti akan melakukan intermediate class survey dock. Ini ya, mohon dengan hormat supaya pelat-pelat kapal itu jangan sampai kropos. Kami mengalami sendiri kapal astropegasus 90 ribu ton itu pelat kebelnya 16 mili bisa menjadi tinggal 1 mili karena dimakan karat. Jadi kami pemilih kapal jangan mencari keuntungan karena tidak naidok. Tapi kerugiannya saya pastikan lebih besar dari waktu yang 15 hari itu tidak naidok. Bisa saya presentasikan keuntungan tidak naidok itu memenuhai kerugian yang lebih besar dari keuntungan tersebut. Pemeliharaan antara masih intermediate class survey bagian dimasukkan dan selanjutnya bisa dibaca. Kemudian terhadap kapal selain kapal penumpang kapal seperti mana pada satu pemeriksaan dengan metode UWIT. Pasal 8 masih terhadap kapal juga dan selanjutnya pasal pasal 8 pasal 9 tanda atau notasi kelas kapal A30 atau yang setara tanda atau notasi kapal A100 dan selanjutnya jadi jadi ini pelajaran DOC A100 dan A90 kami bisa uraikan di sini cukup panjang hasil survey badan pasifikasi jadi jadwal pengedokan dan selanjutnya baik teman-teman kita lanjutkan lagi ketentuan lain pasal 10 11 12 bisa dibaca dan selanjutnya 13 14 dan selanjutnya ketentuan ini SK Cincin Perhubungan Laut ini ya perlu diperhatikan memang bisa diambil kalau peraturan ada yang memberatkan ada yang memudahkan cenderung pemilik-pemilik kapal itu kapal nggak usah naik dok 5 tahun sekali cukup di unit pemeriksaan beberapa tempat padahal kapal itu seluruhnya bersentuhan dengan air laut dengan karat ya tidak mungkin di laut muter sampai habis kalau di atas dok kan mudah sekali mungkin di dalam 2 hari selesai untuk perusahaan tapi kalau sebagian saya pribadi terus orang tidak setuju karena akan mengorbankan kapalnya sendiri mesinnya bagus bodinya anturan-turan ya tidak boleh dioperasikan harus dijilai ini terjadi di kapal mantan Astro Pegasus kapal Bandung Korea dan ini kapalnya sangat bagus induk masih bagus boiler masih bagus tapi plat kapal baik lambung maupun di dek sudah sangat parah luar biasa parah itu sudah sangat jauh seharusnya ya memang seputar sebelumnya sudah terlihat berbeda dengan efesor garduna bodinya masih bagus siapa lagi Tintana Thomas saya boleh katakan Tintana Thomas adalah terbaik di semua kapal di Indonesia lambungnya bagus mulus sampai tidak ada korusi dan dia beruntung saya bisa melihat kapal itu setiap 3-4 bulan sekali perusahaan memiliki saham 25% untuk kapal sekalian peraturan ini diteruskan kepada beliau-beliau 13 tapi saya yakin beliau-beliau ini pengalamannya mungkin atau pengetahuannya lebih pintar tapi pengalamannya sangat minus baik dari tentang kapal ya Menteri Perhubungan bukan orang kapal Wakil Menteri bukan orang kapal Seksen juga bukan orang kapal itu itu Ijen orang kapal tapi ya bagaimana klasifikasinya ya Seksen juga dan para diritor mulailah teman-teman mulailah apa-apa yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang dunia merin dan masih aktif di Kementerian Perhubungan ya siapkan diri Anda dan siapkan juga untuk merebut posisi yang memang posisinya itu untuk orang laut ya apalah aduh kalau disesakan ini banyak sekali bukan orang kapal ini di 13 ini mungkin orang kapalnya dua ada yang pernah jadi bagaimana kapal-kapal akan jadi baik kita diberi peraturan pun banyak disimpangkan ya mari kita lanjutkan lagi ya ini kita bisa melihat akomodasi ya akomodasi untuk kantor kerja di kamar KGM kapal ini sudah lebih dari 25 tahun tapi kamar kerjanya masih ini sangat bagus kemudian ini juga ruang kerja ya kamar tidur dan fasilitasnya sangat bagus tentunya semua fasilitas kamar ke kamar ya masih bagus ini teman-teman bisa melihat ada meja kerjanya dan ruangan peta itu masih ini punya nakoda pernah kali masih layak seperti baru ya oke kemudian disini untuk perwiraan juga ya sofa santai dan kamar tidur jadi saya juga sering menginap disini kamar tidur ya sangat tertib ini pelayan juga ada sangat berarti dan seperti di rumah sakit pagi-pagi datang langsung dirapikan tempat tidur kami ya saya juga sering tidur disini ini kapal sudah berumur 30 tahun lebih masih mulus ya dihadapkan semua bagian terutama bagian dek ya lambung bol atau lunas dan punya masih bagus nomor mesin bagus saya tahu bagus latihan tugas sekali lagi buat teman-teman refreshing ringkasan dari yang kami jelaskan tentu tidak semata cukup ya bapak-bapak sejauh-jauh taruna taruni juga biasakan mencari bahan-bahan yang lain tidak hanya cukup satu buku saja ya kalau saya saya membuat buku ini perlu 10 buku yang terkait sehingga saya berani sebagai penulis mempertanggungjawabkan isi buku tersebut jadi hal-hal yang tersebut ini bukan untuk duniaku saja tapi untuk dunia semuanya rangkuman kami apa buat teman-teman suku tadang menjadi bagian penting yang harus dipersiapkan selalu sampai batas semakin yang terendah atau diizinkan kalau orang jatat namanya siplit stok kalau untuk orang kapal namanya minimum stok level jadi dia bisa dikurangi lagi oleh karena itu perlu adanya perencanaan yang terjatuh untuk setiap pemakai suku tadang diatas kapal pemakaian suku tadang yang tidak terjatuh akan berdampak kekosongan persediaan dan ketika suku tadang tersebut dibutuhkan ternyata sudah habis tetapi kosong nah ini berbahaya pengalaman kami di kapal ini juga salah satu suku tadang pure oil selenoid par nil begitu dia rusak tidak ada gantinya jangan-jangan punya harus di Singapura ya berwaktu lama selama 5-6 hari begitu sampai ternyata ekspor tanker sudah nunggu 3 hari itu kita kena denda charteritnya kapal itu 25 25 setengah 25 5 ribu USD jadi kalau yang 3 hari kena 76 setengah ribu dolar atau sama dengan kurang lebih 1 miliar padahal gara-gara suku tadang satu aja yang seharga 20 juta dengan transportnya selalu 20 juta kondisi kehabisan suku tadang sering dialami di banyak kapal kapal yang tidak melaksanakan perawatan berencana jadi ini sorry ya yang tidak melaksanakan perawatan berencana sehingga mengibangkan kapal delay out of operation turn time off fire ya akhirnya di off fire juga inilah ada satu kata mutiara yang perlu kita ya janganlah mencoba menjadi orang yang sukses tapi jadilah orang yang bernilai Albert Einstein tentu semua orang tahu Albert Einstein adalah yang berbicara saya hanya meneruskan saja baik kita lanjutkan terakhir adalah mikir terus ya dan dukungan Anda sangat berhati ini adalah sesi terakhir untuk pelajaran develop emergency and image control and plan silahkan klik tekan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku baru dapat informasi yang lebih cepat ya tanda like dan share ini penting berikanlah berbagi pengalaman Anda kepada teman-teman dari atasan maupun bawahan silahkan di-share gratis Anda telah berbagi ilmu pada sahabat-sahabat Anda tentu siapapun kalau berbagi ilmu akan ya tidak ada barangnya tapi ada kepuasan batin bisa salam sehat semangat sukses selalu untuk Anda wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sampai berjumpa lagi di lain kesempatan selamat menikmati